berapa menit lagi tuh? 15 ya semangat luar tiketnya semangat luar tiketnya aku ada di hari Sabtu aku hari Sabtu ada apa namanya itu? jadi aku kamu bernahitu aku kamu bernahitu aku pada aku 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 bernahitu aku pergi aku bernahitu aku bernahitu siapa yang nonton nanti halusat jangan lupa nonton halusat selamat menikmati lagi capek hati kenapa capek hati kenapa tuh semangat lagi diet rapsodi lagi diet gak tuh semangat lagi diet collab sama siapa guys collab sama siapa udah putus sama sound the sip udah sama sound the sip udah collab sama Adele Adele lagi ini juga lagi live tapi kalo live kan kalo collab bukannya harus di itu dulu ya harus di end dulu gitu nanti ya coba aku lagi aku lagi aku lagi radio showroom jadi manusia itu entitas yang di luar iya di luar dikecilin dong yang akan dipilih mencari nomor satu semoga di tiktok semakin banyak yang ikut amin semoga ya ikut dong mabuk HFC ya kok bisa entahlah ini aku cari dulu hai tembok 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 Cik, jadi kita tidak mau collab sama brand local Mau collab Ntar guys, rambut aku kok kayak lepek gitu ya Kacamatanya habis di... Please, please, please Oh baby Lihatlah dia, aduh ku Diajak collab sama Adele, gimana caranya Aku harus N dulu dong Dedele lagi di mana, Dedele? Jangan percaya, oh boong ya, oke Boong ya kalian semua, bohong Kalian semua, bohong ya Boong Nanti ya, next time Kalau ada, apa, waktu baru-baru Sudah makan, sudah Aku makan baso tadi Siang makan... Apa ya, tadi Ayam Minta uang Apa sih? Komennya lu Lucu banget sih Lucu dia Pake mascara apa? Mascara... Ada deh, nanti Seperti... Sebut merk Lipsticknya bagus Ah, thank you Ini lip tint sih Lebih tepatnya Lip tint Terus Pake Lip balm gitu Liatin parfum Liatin parfum Parfumnya ada beberapa Aku suka koleksi Soalnya Bukan koleksi sih, lebih tepat Gak sekoleksi itu sih Cuma lebih Suka beli aja Seneng Giveaway 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 parfum gak? Tempat gak di tempat tidur Aku lagi duduk di bawah Guys, karena ada colokan Sebelah aku ada colokan Ngelempoh Ngelempoh apa? Ngelempoh Satu menit lagi buat tiket Oh, emang ya? Ya, ada sound the sip Hai, sound the sip KFC remix Iya, aku udah liat tuh KFC-nya di remix Jadi koplo Aduh Aduh Bener-bener ini sound the sip Aduh Aduh Liatin aku gendutan gak sih? Aku akan diet dalam Aku akan diet dalam Beberapa hari Hehehe 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 Padahal aku udah sempet gulusan Ketau ini kayaknya naik lagi sedikit Kayaknya aku naik 1 kilo atau 2 kilo 1 kilo kali ya? Aku akan diet tenang Nanti kalian ketemu aku Aku udah terus lagi Aduh 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 Hai Hai Siapa tadi itu namanya? Anharnya Kristi Hai Anharnya Kristi Hai Anharnya Kristi Anharnya Kristi Ini tuh Ini tuh Aku pengen bisa naruh ini HP di depan sini deh Mana ya caranya? Gak apa ya? Ini tuh Tripod ada tapi tripod aku yang panjang gitu Yang tinggi Kayak apa ya guys Apa yang enak tau sini? Pegangin Boleh pegangin dong Pegangin dong Pegangin Ini kayak lagi vlog Hai guys Kita showroom hari ini Bentar pake apa ya? Kalo pake kardus ditumpuk-tumpuk gitu Freak banget gak sih? Apa ya? Tripod aku tinggi Gak bisa Lagi mencari-cari Gusi Bentar nih Bentar nih Coba aku cari dulu Klik apa ya? Pake apa ya? Hmm Hmm Pake apa ya guys ya? Gak bisa tinggi gitu aku cari repot dulu deh repot aku dia paling pendek oh my god tuh dia nggak bisa pendek lagi gelap iya ini aku lagi tutupin karena aku lagi jalan-jalan lagi nyari wait 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 kita tumpuk-tumpuk aja kali ya apa yang ada di sini kita tumpuk aja oke oke ini satu aduh penampilan itu menguntungkan selalu hanya gadis cantik saja yang akan dipilih menjadi nomor satu please 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 oh baby wangi banget tangan cici hah wangi wangi sampai sana guys aku mau menunjukkan varian sesuatu sebentar ini aku ambil aduh oke oke sebentar ya penampilan itu menguntungkan selalu hanya gadis cantik saja yang akan dipilih menjadi nomor satu please 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 oh baby lihatlah diriku yang mencinta fortune cookie ini aku ada ini wait wait aku lagi cari tata-tata tibakan sebut oh aku lagi otomatih hi 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 nih banyak yang terjadi kan terjadi kan Sumpah, sumpah, ini lucu banget Okay, okay Sweet Tongga-tongga Aduh Okay, okay Nice, nice Aku ingin menunjukkan kalian sesuatu Ini agak gelap ya Gak bisa dengan enak disini Okay guys Jadi Aku punya ini Cara Pasti kalian tau sih Ini dia Kok agak gelap gitu ya Aduh, gimana sih ini Maaf ya Sumpah Sumpah coba aku cek gimana sih Biar dia gak gelap tuh Ini kah, tapi ini Pakai filter banget, maaf ya Wah Tuntun Tuntun Aduh, putih banget Gak gelap Gak gelap apa Masa sih Kita buka Seperti apa Ini belum aku buka Okay, kita Kita lihat Kita lihat Eh, sebenernya aku ambil Ini kali ya Biar bisa baca komentar Biar bisa baca komentar Biar bisa baca komentar Okay, okay Kom контрak Nah 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 selamat menikmati selamat menikmati ini kemarin bertewa dikasih guys, ini gift karena aku sekarang udah gak pernah beli-beli lagi udah lama banget terima kasih ya yang udah kasih ini kok inget aja sih aku dulu suka koleksi ini sekarang udah gak main lagi guys enggak main lagi tapi Zuzuli aku masih excited banget sumpah kemarin waktu dapet ini kayak oh my god ini mainan masa kecil aku gitu dan dulu aku pengen banget beli rumah ini cuman gak kesampaian wow sumpah ya aku kayak banget dulu punya ini tapi gak kesampaian umur 23 udah kesampaian aduh apalah ini ya Allah aduh aku kayak umur 15 tahun gak sih sumpah tapi ini lucu banget thank you ya aduh wow oh rumahnya kayak gini lucu banget ini penampakannya ya masih 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 baru ya semuanya masih jadi kita skate apa sih oh kayak gini I see I see nih guys kok mau liat detailnya kayak gini ini ada pintunya lucu banget nih dapet apa aja ini cuma ini doang apa sih biasanya suka ada oh ini ada lagi guys ada gini oh dapet dapet ada baby ada baby ada babynya juga rumahnya tanpa atap iya rumahnya tanpa atap lucu banget ini ada baby pas banget tau aku juga waktu dulu tuh waktu kecil koleksinya yang ini yang kelinci jadi dia tuh ada beberapa karakter hewan gitu kan ada kelinci ada kucing macem-macem deh nah aku koleksinya yang kelinci pas banget nih ini ada lagi ini ada kardus gitu ini apa ya lucu banget ini apa namanya ini prosotan prosotan ini ini tuh kurang mundur ya gak keliatan ini prosotan ya prosotan mungkin buat babynya gimana buat dia ya tapi dia nya di so cute ya lucu banget lepas kekenti lagi 심 dz comme ni kekenti kekenti jadi masukinnya gimana ya guys dimasukin yang dimasukin yang primasuk selamat menikmati biar api guys, biar api 4 babynya cuh banget ini sumpah nanti tinggal ditambahin ditambahin kayak kursi gitu ya lucu aku punya sih, nanti tinggal ditambahin oke nanti tinggal ditambahin selamat menikmati dan dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku masih ada lagi ini yang belum aku buka-buka ini ini ada cat gitu kayak apa kucing tapi ini baby baby cat gitu parisian cat agak ada atap banjil bayi ya? iya ini bayinya kayak baby catnya gitu isinya 3, lucu ya? si meng si meng iya meng si meng 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 aku kaget tau kalian masih inget aku dulu koleksi ini udah lama banget aduh 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 uh jatuh lucu banget lucu banget rumpah gemes gemes baby baby nih sumpah kayak makanan deh apa sih kayak makanan guys lucu banget ya kayak gini lucu ya kenapa sih ini lucu banget sumpah kayak makanan aduh liatin dong koleksi lain jatuh 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 guys jatuh dia nanti tidur jatuh jatuh cipang oke kaku banget kasih nama ha ha ga usah lah aku tuh jatuh banget kayak gini-gini di kasih nama Terima kasih. Cucu banget. Ini ada ini. Ada buku ini gitu. Buka apa ini? Lucu banget. New Symphony Family Stone series. Wow. Dulu waktu aku masih kecil nih, pasti aku pengen banget beli ini semua. Tapi sekarang, oh tidak. Ini aku punya nih. Aku punya banyak ini. Coba aku liatin ya. Aku punya apa aja. Kelihatan gak kalian? Enggak ya? Ini agak banget sih. Aku punya ini. Kulkas. Aku punya ini. Aku punya ini. Aku punya ini. Ini apa ya? Aku punya ini. Aku punya ini. Aku punya... Ini piano. Ini punya telpon. Ini juga punya... Tapi bukan yang ini sih. Apa? Motifnya. Terus aku punya ini. Taman. Terus aku punya ini. Bathtub. Ini punya juga. Ini punya. Dua. Ini juga punya. Terus... Piano. Ini punya. Ini punya. Ini punya satu set. Ini juga. Ini kenapa ya? Ini ada sepedanya. Aku punya sepeda. Aku punya. Aku punya. Ini punya. Kenapa sih dulu aku beli kayak gini? Bingung. Aneh. Kenapa sih dulu aku beli kayak gini? Tapi lucu dulu. Seneng belinya ini doang. Maunya sama BRB. Terus. Terus. Dapat ini juga. Ini apa ya? Oh lucu banget. Versi yang... Oh storybook. Oh ada storynya. Lucu banget. Ada storynya. Ada lucu. Ada storynya. Ada cuman. Ada cuman. Ada cuman. Ada cuman. Ada cuman. Ada namanya gak sih? Oh mamanya. Mama nya. Mama nya putih. Mama nya putih. Dapaknya yang abu. lucu banget oh namanya Mr.Tik oh Mama suka lihat bintang but Rupa i love looking at the stars with me sit on i see but they they're quite tiny the windows oh so the stars on the top of them the stars do not difference that one's the North Star he said that one's the North Star alright guys it's going to the trip it's going to the trip and I saw something out of the first the first star Sky ini siapanya? oh ada namanya Sky Sky tapi ini gak tau siapanya mungkin kayak babysitternya babysitter Sky babysitternya si ini Mr. and Mystic begin to thank you I'm the best of taking care of them so so oh ada namanya ada namanya Blair, Blake, Briana udah ada namanya guys ada namanya gak keliatan ya burm ya namanya Blair, Blake, sama Briana I don't know how to pronounce Briana and then next one is ini dia cara ini karakternya apa ini? kelinci juga kelinci chocolate rabbit girl oh ini masih remaja ceritanya ya dia kelinci juga iya berarti tadi yang ada di dalam sini yang ada di dalam rumahnya itu babynya adiknya karena di telinganya ada coklatnya juga nih kalau kalian lihat di bagian telinganya itu ada coklatnya dan kalau yang punya aku itu kelinci tapi dia gak ada coklat-coklatnya gitu loh kelinci putih biasa iya iya ini kakaknya lucu ya nama dia siapa? namanya siapa ya? aduh gak tau nih namanya siapa ya susah ya pasti namanya sumini sumini mah sayang gak sih ay ay susah ya ay 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 Oh, ada ceritanya lagi Sayang deh, gak usah Ini, ini kelinci, ini remaja ya Kelinci remaja Tadi mana ada bukunya ya? Oh, ada collection catalog Lucu banget Oh, sama nih kayaknya kayak yang tadi Oh, tapi Pitchwood Hall Lucu banget sih ada mobilnya segala Oh, sama Sama, kayak yang tadi Sama-sama Oh, sama Yes Kamu agak rusak ya Nanti saya laban sedikit deh Kasih selotip Oke, oke Dan yang terakhir adalah Ini dia Ini adalah versi Halloween Ini versi Halloween So cute kan Ini versi Halloween Ada berapa kali sih sih ngomong lucu banget Gatau guys Aku emang suka Spontan gitu Kalo liat yang lucu Yang apa tuh udah pasti ngomong lucu banget Lucu banget nih versi Halloween Lucu ya Ini karena sekarang aku udah gak main kayak gini kan Tapi aku masih punya gitu Aku nanti mau kasih ke anak aku Kalo aku udah punya anak Kalo aku udah punya anak Kalo dia tau nih lona Dulu mama mainannya kayak gini Aku mainannya kayak gini Lucu gitu Nanti buat anak aku Tapi aku main juga sih kadang Gak main sih aku lebih suka ngeliatin aja Awet ya Iya ini awet banget guys Aku ada disitu ada yang Udah dari zaman kapan Masih awet banget Makanya mau aku simpen Mau aku Sayang-sayang Mau diawet-awetin Nah Nah yang dirawat Biar gak rusak Ih lucu banget Aduh gemesnya ini Acara Lucu banget Aha Awet kayak cintaku padamu Iya Ini lucu banget Ini kelinci juga Kelinci tapi Oh kelinci cokot kayak tadi Ini Babynya pake baju Babynya pake baju hantu gitu Lucu banget nih Kayak pake baju apaan Ya Costume Halloween gitu Kecil Bisa dilepas gak sih Tapi ini bukan kucing ya Kayaknya Eh bukan kelinci Ini apa ya Oh Ini apa Ini kucing ya Ini kucing bukan sih Atau apa ini Ini kucing Ini apa guys Ini kucing kan Ini apa Atau Apa ini Kucing kali ya Kucing kali ya Ini ada kayak bajunya So cute I like Atau 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 Cura Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton 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 Denda, oke nanti denda Oh iya iya tadi aku ngomong ya Oke, makasih sudah diingetin Denda satu juta, yaudah Denda satu juta gimana Dua, aku harus ini kali ya Beli apa ya Tabungan Kalau kartan 3 juta Astagfirullah Astagfirullahaladzim 3 juta tuh kayaknya aku udah bisa makan Makan berapa ya Jashani makanan favoritnya apa? Sushi Sushi terus bakso Terus Pasta Aku juga suka Sake Sate ayam aku suka Apalagi ya Daging aku juga suka Kue putu Kue putu ya Kalau jajanan gitu kue putu aku suka Yang manis manis Yang manis-manis aku suka ya pokoknya Tapi gak sesuka Acian itu Acian itu Cilor Cilor Papeda Abang Maaf Acian itu Cilor Acian itu Acian itu Acian itu sale pisang suka pokoknya jajanan jajanan itu aku suka sih suka banget coklat aku suka coklat tapi aku jangan makan coklat enggak begitu selalu tapi aku suka suka brownies enggak aku kalau kue gitu kurang suka kue terus cake aku kurang suka tapi kalau cake yang kayak di foto aku ini kan dia enggak terlalu cake kan lebih kayak apa itu ya gitu deh brownies aku nggak suka kalau cake yang besar gitu kayak apa sih kue tarte nah kue tarte kue ulang tahun brownies bulu aku juga kurang suka roti 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 benar roti gitu aku juga nggak suka kurang suka tapi kalau keknya yang gak terlalu cake ya aku masih oke lah kalau kek gitu aku pilih-pilih pokoknya kalau yang aku suka ya aku bisa suka tapi kalau aku nggak suka ya ya udah gitu aku nggak makan kayak gitu sih ini itu aja proyek 002.0.0.0.0.0 berhenti Krab sih paling enak buat ngemil Krab apa sih krab? K-R-A-B Krab? Krab? Rambut menek? Aku suka rambut menek Krab sekali ya? Iya kali ya, krab ya Kok tulisannya K-R-A-B Krab? Apa aku krab? 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 Ja, astaga Lucu banget sih tadi yang komen Krab, iya kalau itu aku suka Maka itu enak banget. Lekan, suka doang. Lekan, suka. Lekan, suka. Lekan, suka. Kok kita ngomongin makanan sih? Lekan, suka. Ngomongin yang lain doang selain makanan, ngomongin apa ya? Yang asik. Udah di lapan. Makan dong kalian, makan dong. Makan Gi. Makan. 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 Awal Be Loved Summer masih episode 4 Suka nonton? Iya suka, kemarin aku nonton itu juga tuh Yang Apa sih namanya Yang dokumentar tentang Tinder Kalian nonton gak? Bagus Sama kemarin nonton All of Us All of Us Are Dead Aku mungkin juga Iya itu Aduh serem banget itu Maksudnya kayak Kok ada ya Ci berani nonton zombie Sebenernya gak berani guys Aku nontonnya ngilu banget Sumpah Nontonnya kayak Aduh gitu Tapi seru Gimana ya Culitanya seru Jadinya aku nonton deh Udah lama tapi itu kayaknya Kapan ya Lupa Enim aku gak suka Kalau enim Tapi seru kan Iya seru Seru kemana Aku suka sih Seru kok Mau panjangin rambut kayak disanya Boleh Panjangin dong Sumpah 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 Suka? Apa songkau? Drama Cina Drama Cina aku gak nonton Horror aku juga enggak Aduh, aku tidak Aku gak suka horror Hi guys, I'm back Mulai enggak Si, bagus potong Rambut atau enggak Kalau kamu cowok Aku lebih suka cowok rambut rapi Jadi Kalau kamu cowok potong rambut Happy birthday adenya Cigresan Kalau cewek Kalau cewek Apa aja sih kalau cewek Pandang pendek, aku suka Rambutku rapi terus Ihh, pintar banget sih Simnation Bagus Kalau cowok Rambutnya rapi Bagus Botakin apa Jangan botak juga dong Gak rapi atau dimarai mama Kata Fauzi Iya, kakak aku juga sama adek aku Misalnya udah potong rambut Belum Ah, adek aku Susah banget Disuruh potong rambut Aku udah selalu bilang Dia potong rambut Tau deh dia Dia suka Rambut ini kali Gue belum rapi Gak apa-apa Boleh Adeknya Cishani kemarin pakai baju Nasar Iya, aku kaget kok dia punya sih Kok dia punya baju itu Dikuncil Dikuncil, Ci Apa? Dikuncil Cewek dikuncil atau cewek dikuncil? Cewek dikuncil Eh, ini ngelak ya Kalau cewek dikuncil Bagus Cantik Cewek dikuncil rapi Terus nanti Terus nanti Pamer ayang baru Dia punya ayang Gak pernah tau Dia punya ayang Gak pernah diceltain Cewek dikuncil Cewk dikuncil Lucu tau Lucu Tapi rambutnya jangan ke pandangan Cepatnya jangan kemarin Cepatnya jangan kemarin Cepatnya jangan kemarin Pasti semua langsung panjangin Lambutnya Jangan Pendek aja Tapi rapi Pendek dan rapi Itu udah deh Mantep Kucingmu ditendang krisna Iya, parah banget Aku udah liat tuh Di tiktok Ditendang Sampai jatuh Kasian Itu sih Itu kucing aku Paling petakilan itu guys Petakilan banget Kucing aku yang itu Masih kecil sih Jadi Namanya siapa Namanya agak aneh Soalnya ada aku yang kasih nama Tapi namanya Mirip banget sama kayak kelakuannya Namanya Kepin Pak Kep K-E-P-I-N Kepin Aneh ya Tapi emang Kelakuannya Ini banget Gak bisa diem Si Kepin Kepin gak ada Iya namanya Kepin Pak Kepin Tapi petakilannya Bener-bener kayak Kepin Tapi petakilannya bener-bener kayak Kepin Lucu kan namanya Kepin Gemes Tenggil ya Iya, tenggil banget Kepin Pak K-E-P Iya Pak K-E-P Kepin Namanya tuh yang tiga itu ada Ke Kepin Kuro Satu lagi siapa ya Yang Kucing orang itu aku lupa namanya Kuro itu yang hitam Kepin itu yang petakilan Satu lagi yang Kucing oyen Siapa ya namanya Aku lupa Kepin Kuro Satu lagi aku lupa Siro Iya Siro ada Tapi beda lagi Kalo Siro Siro ada Arnold ada Kucing oyen Siapa ya namanya Aku lupa bener-bener Siro itu yang putih Ada Kucing aku putih Namanya Siro Popo ada gak Popo masih ada Cuma Popo udah tua banget Popo udah Nenek-nenek Aduh Udah Udah kasian banget deh Kucing oyen Merusahkan gak sih Kucing oyen aku Takutan Dia takut sama orang Jadi kemarin Ketika aku datang Dia bener-bener Menghindar gitu loh Dideketin Dia nya Lari Gak mau Gak mau ditangkep Yang petakilan Malah si kepin Popo udah jombo Iya beneran guys Aduh Tapi kasian banget Ngeliat Popo tuh udah Tua Soalnya Dia emang udah setua itu Udah ada tuh Sebelum aku masuk Jacketi Tuh berapa umurnya Sebelum aku masuk Jacketi Popo udah ada Jadi memang Udah setua itu Marla gak tegang Liatnya Kan satu tahunnya Satu tahunnya Kucing itu Tujuh tahun manusia Mungkin udah Sepuluh tahun lebih Kali itu Popo Udah lama banget Makanya udah Udah jombo banget Kasian Tua banget Iya udah tua banget Udah sangat tua Si Popo Kasian Mbah banget Mbah banget katanya Iya udah Mbah banget Udah eyang 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 kucing Dari Gak Kucing aku Habis ada yang Meninggal Guys Satu Yang gobi Kalian tau gobi gak Pasangannya popo Sudah gak ada Sedih deh Dikubur dimana ci Di rumah Jadi memang ada di bagian samping halaman itu Memang Kalau kucing aku meninggal Dikubur aja disitu Sedih kan Kalau iya sedih banget Kalau dengar kucing meninggal itu kayak Meninggalnya kenapa? Karena sudah tua Umurnya sama Kayak Popo udah tua juga Dari sebelum aku masuk CKT Udah tua udah kakek-kakek Jadi kayak Popo sama Gobi itu Pasangan gitu loh Sepasang Dulu waktu beli sepasang Tapi mereka gak saudaraan Maksudnya Apa ya Memang Udah sepasang gitu Pasangan Kasihkan Popo ditinggal Iya Popo ditinggal Kasihkan Gobi sakit kemarin Sedih banget Makanya agak takut-takut nih Sama si Popo Karena umurnya udah tua banget Kucing aku dulu juga ada Yang meninggal karena Udah tua Umurnya udah belasan tahun juga Tapi Bener-bener udah tua Jadi sakitnya tuh karena sakit tua gitu deh Bukan sakit Penyakit Bukan sakit yang lainnya Jadi kucingnya umur panjangnya Iya Alhamdulillah panjang Yang meninggal udah berapa Cik Kucing aku tuh udah banyak kok Guys Yang meninggal Yang meninggal udah banyak Popo itu betina Popo betina Gobi Itu jantan Kok meninggal Iya kan Dari dulu aku selalu punya banyak kucing kan Jadi udah Udah kayak gitu siklusnya Udah sering meninggal Terus nanti ada lagi Lahiran yang baru Terus yang lama Udah tua Meninggal Ada juga yang sakit Gitu Kucing aku yang pertama itu Yang Ciko Yang paling galak Kucing aku pertama banget Dia meninggalnya karena ginjal Sakit ginjal Maksudnya mati cik Bukan meninggal Iya sih sebenernya Buat hewan Ngomongnya mati Cuman gak enak gitu loh Kalau buat kucing Kayak Kucing mati tuh Kayak sadis Gak tau ya Ini kalau menurut aku aja Jadi Meninggal ya kucingnya Mati Iya mati Sebenernya Cuman gak enak ngomongnya Kalau buat kucing mati Meninggal Waktu itu Si Ciko Iya Meninggalnya tuh karena Ginjal Kayak gitu sih Tapi Kucing aku tuh Kalau sakit Alhamdulillah Bukan Bukan yang Karena Ecek Sakit Ecek Ecek Gitu Enggak Pasti karena ada Sakit sesuatu Sakit parah Kalau sakit Ecek Ecek Diare Atau Flu gitu kan Jamuran Itu tuh sembuh Diobatin Sembuh Cuman kayak sakitnya Sakit parah Sakit organnya Atau apanya Gitu kan Jadi kita gak tau ya Sakitnya mahal Biayanya ya Suka mahal Sakit Ecek Ecek Apaan Sakit Ecek Ecek Itu maksudnya Sakit Yang Sakit Kucing Biasa Ecek Ecek Iya Emang ngomongnya Suka kalian Bukan Ecek Sakit Ringan Iya betul Sakit Sakit Ringan Ecek 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 Bener Kok Iya Saya kayak Orang Ketua ya Orang Dokja Gitu kan Kadang ngomong Ecek Ecek Sakit hati Obatnya apa Ci Obatnya Menyibukan Dili Melakukan Hobi yang Kamu suka Dan Move on Berdoa 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 juga Cari ayang baru Betul Obat patah hati Adalah hati yang baru Ya ampun Ya ampun Bener banget sih Baba Betul Tuh denger Kata Baba Obat patah hati Adalah hati yang baru Kalau kita masih bermasalah dengan masa lalu kita Terkadang memang agak susah sih buat berdamai Bakar psikologi Asik Sesi Sesi Konsul dimulai Mau tanya apa guys Kenapa bioskop tayangin film Karena kalau tayangin kamu itu aku Asik ada sesi konsul Ada dong Konsul dong Mau tanya apa Jago ya mbak Tiba-tiba aja kepikiran guys Cara ilangin gabut Cara ilangin gabut Mau gak mau harus cari kesibukan dong Iya gak sih Produktif gitu Produktif Cari kesibukan Lakuin yang kamu suka Dan yang pasti Jangan males Maksudnya Apa ya Walaupun kadang rasa males itu Pasti ada sih Cuman Kalau kita mau Untuk produktif Mau Biar gak gabut ya Gak boleh males Tapi tergantung ya Kalau misalnya gabutnya itu untuk Untuk Istirahat Gabutnya itu untuk Refreshing Itu gak apa-apa Karena kadang aku juga kayak gitu Misalnya aku lagi capek Terus yaudah aku Pengen aja sehari gabut Gak ngapa-ngapain itu Ada masanya Cuman kalau yang gabut Karena gak ada apa-apa Itu malah Sayang aja sih Kalau aku mikirnya sayang waktunya Kebuang sia-sia gitu Harus bisa melawan males Iya bener banget Harus bisa melawan males Kalau cinta Mending dipendam Atau diungkapin Kalau cinta Mending dipendam Atau diungkapin Dua-duanya ada plus minusnya sih Kalau Tergantung nih Kamu memang Tujuannya itu Mengungkapin Perasaan Karena Biar kamunya lega Atau Kamu berharap Dia juga Memberi jawaban Dari perasaan kamu Itu kayak beda Beda apa ya Beda tujuan gitu loh Kalau sekedar Kamu cuman pengen meluapkan perasaan Biar kamu lega Tapi gak ada Harapan Gak berharap Dia membalas itu Ya gak apa-apa Ungkapin aja gak sih Tapi kalau memang Kamu berharap Dia membalas perasaan kamu Ya Harus siap-siap aja Gitu Siap-siap antara Seneng dan sedih Ya pasti udah tau lah ya Senengnya karena apa Sedihnya karena apa Gitu sih Tergantung dari kamu Pengen Mengungkapinya Karena Emang Biar lega Biar pelong Atau karena pengen Dapat Berasaan-perasaan Tergantung dari Dili kamu sendiri Tutor skripsi Selesai dalam 2 bulan Ih susah gak sih Gak bisa itu mah Skripsi dalam 2 bulan Gimana Susah Friendzone Menurutmu gimana Friendzone Friendzone Susah sih Berat sih Friendzone Friendzone gimana ya Gimana ya Kalau friendzone Ntar aku mikir dulu nih Friendzone tuh sebenernya Menyenangkan sih ya Kalau diliat-liat Kalau aku mendengarkan Cerita-cerita orang gitu Gak ada Status Gak ada hubungan yang pasti Tapi At least kita tau gitu Misalnya kita mau cerita ke siapa Kita Mengunggapin apa tuh Kita tau orangnya Gitu gak sih Cuman gak enaknya adalah Kadang kita bimbang kan Aduh Kalau misalnya Ada yang lagi dekat nih Misalnya kalian lagi dekat sama seseorang Tapi gak ada hubungan apa-apa Sebenernya boleh gak sih Aku dekat sama yang lain Kayak gitu Sebenernya Boleh gak sih Aku cerita sama yang lain Sebenernya boleh gak sih Aku buka hati buat yang lain Pasti kan ada perasaan itu kan Di dalam hati kalian Sebenernya kalau dilihat secara Apa ya Secara Ini bukan universasi Secara Aduh aku lupa lagi tuh Bahasanya apa Secara Logika Nah Ya itu sebenernya seru Seru Kita punya temen dekat Cuma ya ujung-ujungnya Susah Endingnya Susah guys Kalau virtual gimana Virtual tuh maksudnya apa sih Maksudnya cinta virtual LDR Gitu Gitu Atau Atau Apa sih Atau Gimana Oh RP Oh RP Pacaran virtual Oh kayak RP gitu Apa gimana sih Virtual Virtual belum pernah ketemu Cuma via virtual Bener ya Virtual tuh Pacaran virtual Aku agak Ini sih Kalau misalnya ya Amit-amit nih ya Ya kalau misalnya aku ada di dalam posisi kayak gitu Aku lebih milih untuk enggak sih Karena pacaran virtual Aku sebenernya belum nangkep sih Virtual tuh maksudnya gimana Aku gak nangkep Cuma 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 Serem aja gak sih bahaya Belum ketemu belum papasan Oh belum ketemu belum papasan Kalau menurut aku sih Kalau menurut aku sih Hindari Jangan dulu sih Deket gak apa-apa Tapi ya Jangan Jangan Pacaran dulu Iya karena kalau modal Chat Modal video call Modal telepon itu Semuanya juga bisa Deket gak apa-apa nih Misal Nanti kalau misalnya ketemu Baru deh kan Baru Kelihatan tuh Jelasnya kayak gimana Ininya kayak gimana Kayak gitu Tapi ini menurut aku ya Kalau memangnya Kalian ada yang kayak gitu Ya it's okay Iya kan kita juga Kalau virtual kan belum ketemu Belum Belum Apa ya Tetap muka Gak tau kan Dia ngomongnya A Tapi nanti tiba-tiba Belakangnya B Gitu Kita juga bisa kayak gitu Kalau misalnya kita ngomongnya A Tapi terlihatnya kita B Di belakangnya Gak ada jaminan buat Kepercayaan Yang lebih kuat gitu Kalau misalnya Belum ketemu Menurut aku ya Bukan Bahaya gak sih Takutnya dia selingkuh Bukan cuma selingkuh sih Cuma takutnya kayak apa ya Kita tuh gak bisa menilai Kepribadian orang sih Sifat orang tuh cuma dari chat Cuma dari video call Cuma dari telepon Kita tuh gak bisa nilai itu Semua dari situ Kalau emang mau menilai Lebih realnya lagi ya Bener-bener ketemu orangnya Liat orangnya Liat gimana cara dia bersikap Dengan orang lain Secara real life Gitu Kalau menurut aku Karena kalau via chat Via telepon Via video call Ya itu semua ya bisa di Istilahnya Bahasa kasarnya Ya bisa dibuat-buat Aslinya dua orang Betul Bisa aja ya Tapi amit-amit ya Maksudnya Aku juga pengen kalian semua tuh Jangan sampai ketemu orang yang kayak gitu Kalau emang ketemunya secara Virtual Tau gimana ya Semoga orangnya benar-benar baik Cuma ya harus hati-hati aja Tetep jaga diri Ceket Tetep Beda agama Beda agama gimana ya Kalau beda agama Sebenarnya Kalau menurut aku Kalau untuk Hubungan yang Enggak menuju Keserius It's okay Menurut aku ya Kan ada kan orang yang Misal mau pacaran Ya untuk happy-happy aja Buat Mengisi masa mudanya Biar punya pengalaman Pacaran Itu gak apa-apa Cuma kalau emang Untuk keserius Atau gimana Ya itu pilihan Masing-masing sih Cuma kalau Aku sendiri sih Aku menghindari Cuma ya gak apa-apa Terserah kalian Tetap menyakitkan Wih diperlengah nih ya Apakah kalian pernah Gak boleh dong Cik Iya Jangan Jangan Gimana ya Jawabnya Katanya Lagi ngelasin Cik Iya ampun Pernah tertolak Tertolak duluan Tapi Lucu Beda alam Gimana Ya Allah Amit-amit Jangan dong Jangan lupa 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 Ya ampun beda dimensi Beda sekolah Ya beda sekolah Suka orang posesif gak? Mungkin bukannya terlalu posesif Gimana tapi Posesif karena Dalam batasan perhatian sih aku suka Beda ya Maksudnya ada orang yang posesif karena dia Perhatian khawatir Ada juga yang posesif karena memang Ya semua harus Mengikuti apa kata orang tersebut Nah itu aku gak suka Tapi kalau posesif untuk perhatian Posesif karena Ingin kasih Apa ya Advice yang lebih baik gitu It's okay gak apa-apa Posesif yang ngekang aku gak suka Posesif karena toksik Iya betul itu maksudnya Posesif yang kayak terobsesi Aduh itu juga Aduh bahaya itu mah Serem Kalau udah sampe Posesifnya karena terobsesi Aduh Gak dulu deh Ih takut banget gak sih Iya kan Serem gak sih Serem Nanti Ujungnya hubungannya toksik Pasti Pasti Kalau kayak gitu Pasti Tujuannya Eh tujuannya Pasti Ada Toksiknya Kok ada suara Iya itu suaranya Koko ketawa tuh Gak tau dia nontonin apa Suara Koko Ketawa Koko ya Iya ketawa Koko Jisya ini orangnya suka to the point gak Tergantung orang ya To the point ke beberapa orang yang Menurut aku Aku percayain aja Cuma kalau gak terlalu deket atau gimana Aku tuh gak mau terlalu Apa ya Bukan gak mau terlalu emang Gak mau menghakimi seseorang Itulah aku tipenya Karena kadang kalau kita Terlalu menghakimi seseorang Kan kita kayak gak ngerti ya Apa yang dia rasain Apa yang dia pengen Apa yang dia harapin Gitu sih Jadi kalau memang aku udah tau nih Tipe orang ini tuh Bisanya dia di to the point Pasti aku To the point Dan ketika aku bisa percaya Kalau aku to the point Berarti ya Oh iya Berarti emang nih orang Bisa nih Diri to the point Gitu Kalau enggak ya Aku bisa Memilih buat gak to the point Gak apa-apa Aku milih gitu sih Jika nanti egois juga Iya betul banget Nanti juga egois Padahal kan maksudnya Yang ngasih tau ya Tipe cewek Cewek kak Cici Menurut Tipe cewek kak cici Kayak gimana Cewek kak ini apa cewek kak Tipe cewek kak Sekarang gak enakannya Udah lebih berkurang Cici Waduh udah banget Udah lebih berkurang banget Sebenernya Apa ya maksudnya Kalau punya sifat kayak gitu Kan gak bisa langsung ilang Tapi memang kayak Udah beberapa tahun belakangan ini Aku sangat mengurangi itu sih Ya walaupun pelan-pelan ya Cuman Sekarang yaudah Mendingan banget sih Cewek kak Iya tau guys Aku tau Aku bercanda Bener banget Gak enak jadi orang Gak enakan Iya kan Bener Emang gak enak banget Marah langsung Apa milih diem Cik Kalau aku tipe orang yang diem Wah Serem tuh Kalau diem Kayak gini Misalnya aku tipe orang Yang Kalau marah tuh diem Cuman Pasti aku omong ini Aku marah Aku gak sukanya kenapa Cuman dengan cara yang baik-baik Tapi dalam hati Pasti ada rasa kesel Karena aku gak mau nih Kalau misalnya aku marah Aku kesel Atau Aku emosi Orang lain tuh malah jadi ikutan emosi Gitu kan Maksudnya kan jadi gak balance Maksudnya kayak Apalagi aku gak tau nih Misalnya orang ini tuh Tipe orangnya emosian Atau emongnya bisa nahan emosi Gak pengen juga dong Gak suka juga dong Kalau misalnya aku marah Loh kok dia ikutan marah juga Bukannya aku yang seharusnya malah Gini-gini-gini Itu kan malah jadi perdebatan yang panjang kan Jadi aku mending kayak Yaudah aku kesel Dalam hati kesel Tapi aku omongin Aku kesel kenapa Cuman dengan cara yang lebih baik-baik Gitu kan Jadi kan kita bisa lihat reaksi orang itu Oh kalau emang dia reaksinya Berarti lebih marah dari aku Oh ya berarti dia tipe orangnya Lebih pemarah nih dari aku Cuman kok emang dia bisa diem Ya berarti Oh ya Berarti emang harusnya kayak gini Cara nanggepinnya Maaf ya Cepet banget ya ngomongnya Karena itu yang ada di pikiran aku Jadi kalau gak aku ngomong Nanti aku lupa Sifat cewek banget Marah ikutan marah Iya kan Itu cewek banget Gak suka Cewek itu sebenernya kayak gitu Kita marah jadi marah Gak suka Cuman yaudahlah Kadang aku lebih kayak Eh yaudahlah Aku tahan saja Cewek berarti tipe menghindar Perdepatannya Iya Aku gak suka Aku gak suka Marahan Aku gak suka Masalah Tergantung ya masalahnya apa Cuman kalau karena masalah sepele Masalah yang menurut aku Ini sebenernya bisa nih Untuk tidak dibesar-besarkan sih Aku lebih Milih buat Diam Karena semakin dipancing ya Akan semakin besar gitu Cuman kalau masalah selius gimana ya Harus diselesaiin pasti Lebih suka maaf duluan atau gimana Kalau aku tipe orang yang Maaf duluan Karena menurut aku maaf itu bukan suatu hal yang Susah buat diomongin gitu loh Kalau dari sisi aku ya Karena kadang tuh aku suka kebiasaan Bahkan gak ngapa-ngapain aja Aku kan suka minta maaf gitu Jadi Menurut aku minta maaf itu bukan suatu hal yang Susah buat dilakukan Jadi aku kalau mau minta maaf ya Udah tinggal minta maaf aja Kalau emang Salah atau minta apa ya Udah minta maaf gitu Aku bukan tipe orang yang Susah minta maaf Kadang udah Kadang Mana tadi ya Kadang udah diem Tapi tetap masih disalahin Ya udah diem aja kalau gitu Saatnya berubah menjadi batu Kalau udah minta maaf tetap disalahin Ya udah Mau ngapain lagi Jadi batu aja deh Suara koko Kok kamu lagi nonton apa sih kok Kamu lagi nonton apa Masuk showroom ketawanya Lucu Saatnya berubah menjadi batu Iya bener Itu quotes aku ya Quotes 2022 Saatnya berubah menjadi batu Aku sedih banget Kenapa sedih? Habil Gak boleh sedih-sedih lah Sedih juga Kenapa sedih? Latihan Siapa itu namanya? Latihan Latihan mark Aku sedih gak bisa ketemu ayang Ayangnya siapa sih? Kalau boleh tau Banyak ya Seru banget ya deep talk sama Shani Aku suka tau guys Sebenernya ngomongin hal-hal yang serius kayak gini Suka banget Hal-hal yang bisa bikin Kayak aku tau nih gimana pemikiran orang mengenai ini Wih aku suka banget tuh Cara ghosting orang Cara ghosting orang dengan cara yang baik-baik Mundur pelan-pelan Jangan tiba-tiba hilang Aduh Tidak boleh bestie Iya Tidak boleh bestie Apalagi kalau dikasih harapan Tiba-tiba menghilang Aduh bestie Tepar banget Bestie Berarti love language ini quality time kah? Tebak dong love language aku apa Physical tech Hei astaga physical tech gak tuh Jendet nih parah banget Masa physical tech Act of service Kok pada nebak itu sih? Emang kelihatan ya? Emang iya Emang beneran act of service Kenapa tuh Kok menurut kalian kayak gitu? Karena Cici suka ngelakuin itu ke member lain Ya kelihatan dari belakuinnya Salah Salah guys Bukan Jadi love language aku adalah Kalian apa dulu nih love language-nya Coba aku baca dulu deh Quality time Oh Diam-diam merhatiin Act of service Ini member udah pernah kasih tau belum sih? Love language mereka Kalau ada yang boleh kasih tau aku masih tau Cuma kalau gak ada yang kasih tau Aku gak mau kasih tau Ada banyak Oh udah Siapa yang Vioni pernah Oh oke Jadi love language aku itu adalah words of affirmation guys Yang kedua gift Yang ketiga baru act of service Karena Mungkin orang liatnya aku kayak act of service banget ya Cuman Aku suka ngelakuin itu ke orang Tapi ketika orang lain ngelakuin itu ke aku Ya kayak aku Biasa aja gitu Aku lebih seneng kalau orang lain itu lebih ke mengapresiasi Ngomong sih Bukan Berarti words of Itu tuh words of affirmation tuh maksudnya bukan chat ya Bukan yang ngomong Gombal-gombal buaya gitu Itu aku udah ya biasa aja gitu Cuman aku lebih seneng kalau misalnya Aku tau nih Dia seneng Bangga sama aku Aku seneng nih kalau misalnya Kalian gitu ya Ngeliat aku tuh sebagai orang yang kayak gimana Aku tuh seneng dikituin Suka Aku dengernya tuh langsung kayak Oh emang aku orang yang kayak gitu ya Gitu Bukan yang Berarti words itu Itu bukan maksudnya yang di chat Yang Gimana-gimana gitu Aku kalau Kata-kata yang gombal-gombal gitu Udah biasa aja Cuman aku lebih suka Words yang lebih Deep gitu Aku suka Ya bisa diapresiasi secara langsung Iya betul Aku lebih suka kayak gitu Aku lebih seneng Diapresiasi Kalau quality time itu Aku lebih mikir kayak Yaudah Pastikan Misalnya nanti aku dan pasangan aku Atau aku sama kalian nih Misalnya aku sama kalian Punya Punya kegiatannya masing-masing Kan Gitu Misalnya aku di Jacket 48 Kalian pun juga punya Kerjaan lain gitu Dan aku bisa Aku bisa menghargai itu banget Kalau aku tipe orang yang kayak gitu Kalau act of service itu kayak Aku seneng ngelakuin itu ke orang Misalnya kayak Aku suka pelukin orang Aku suka Ngapain gitu Ke orang aku suka Cuma kalau dari orang Kelain ke aku Aku lebih ke Words of Earth Mission gitu sih Intinya komunikasi Iya bener Aku lebih suka ke komunikasi Lebih Terbuka Satu sama lain Kayak gitu sih Iya sih Tiga besar aku sih itu Word Gift Sama Act of service Yang penting jujur Iya Yang penting jujur Keterbukaan Rasa apresiasi Itu udah Cukup It's really obvious sih Kalau kataku Obvious Kenapa tuh Obvious Kenapa tuh Ilham Cici lebih suka Ngobrol secara langsung Atau chat Aku lebih suka chat Dan ketemu langsung Entah kenapa Aku kurang suka Telepon Dan video call Aku mendingan chat Ngobrol di chat Telepon sebentar Tapi ketemu langsung Kayak gitu Enak kan langsung Ya Cici Iya aku lebih suka Ketemu langsung Kalau telepon Telepon ya Seru juga sih Asik Cuman ya Tergantung ya Kalau emang lagi sibuk banget Ya aku lebih suka chat Cuma kalau lagi seluruh Ya telepon It's okay sih Gak suka bertel-tel Iya gak suka Eh udah 7000 orang Waduh Ini udah lama banget ya Aku Aku Tadi kan Shani bilang Suka posesif yang positif Oh iya betul Aku suka posesif yang positif Siapa sih yang gak suka Diperhatikan itu mah Realistis aja gak sih Perasaan siapa manusia Mau cewek Mau cowok Pasti seneng Sebenernya diperhatikan itu seneng Asal gak berlebihan Aku seneng juga Iya kan Kalau manusia itu Dasarnya seneng Diperhatikan Seneng Dilihat yang detail Wow Seluruh banget di talknya Aku seneng Aku juga seneng Aku suka banget guys Ngomongin Hal-hal kayak gini Daripada ngomongin Bercandaan Bercandaan Pendapatan tentang People Pleaser Itu kayak gimana sih guys Aku sering denger Cuma aku gak tau Jelasnya kayak gimana Menyenengin orang Mengutamakan orang lain Yang iya ke semua orang Biar mereka seneng Bentar ya Aku baca dulu nih Mau ngelakuin apapun Buat orang Oh Dia gak bisa bilang Nung Ong Jangan terlalu Ini sih Menurut aku Jangan terlalu Menjadi orang yang Kayak gitu Walaupun sebenernya Aku dulu berarti Juga kayak gitu Membahagiakan orang lain Gak Gak ada salahnya Membahagiakan orang lain Gak ada salahnya Bikin orang lain seneng Cuman Kadang harus lihat juga nih Dari sisi Dari sisi Dua sisi Pertama kalau dari sisi Kita sendiri Buat apa kita Mengiakan sesuatu Yang Sebenernya kita sendiri Gak seneng Itu kan Pasti akan bikin kita Sendiri gak nyaman Terus yang kedua Kalau dari sisi Lawan bicara kita Sisi orang lain Emang dia seneng Dia seneng digituin Kayak ini orang Ini orang kok gak ada Kejelasannya Gak seneng Gak seneng Ini orang kok Apa sih Ya iya aja Gitu Maunya apa sih Kalau dari sisi kitanya Ya itu Buat apa Mengiakan sesuatu Yang kita sebenarnya Gak setuju Gak ada feedback Iya gitu loh Kadang kan ada orang yang Emang mengharapkan feedback kan Mending aku gitu sih Selalu nyusahin Lawan bicara Iya mending 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 itu Nyamain ses Lawan bicara aja Jangan selalu kayak gitu Ke semua orang Karena kadang Ya gak tau ya kan Kita suka Ketemu orang itu Sifatnya beda-beda Siapa tau itu Bisa jadi aja Di beberapa orang itu Annoying gitu Seperlunya aja Iya seperlunya Gak apa-apa Misalnya kayak Kalau aku Mungkin kayak gitu Ke orang tua Kayak gitu kan Ke orang yang udah Aku deket banget Kerabat aku Sahabat Misalnya kayak Member-member yang udah Aku deket banget Itu aku gak apa-apa Malah aku seneng gitu Karena aku juga udah Percaya sama mereka Cuma kalau Orang-orang yang Gak terlalu aku kenal Orang-orang yang ini Gitu Takut aja sih Malah Hati-hati loh Kayak gitu Karena bisa Bisa aja Kalau emang Orang tersebut Punya niat jahat Bisa aja Kitain Direndahin Kayak Kitanya bisa malah Jadi dipermainkan Istilahnya Karena dia pintar kan Ah Ini orang bisa nih Aku permainin nih Orang dia Iya aja Gini-gini aja Nah itu tuh Yang harus hati-hati Dimanfaatin Bahaya tuh Iya kan Makanya bahaya Gak ada salahnya juga Sebenarnya Cuma ya Lebih berhati-hati aja Udah liat tiktok onnya Belum 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 liat Kemayang nih pelajaran Iya kan Kita mah saling belajar aja Itu aku juga Sambil memperhatikan Sambil Sambil Menyimak Untung udah keluar dari zona itu Ih bagus dong Amoy Aku juga sih Kayak Aku yang sekarang nih Ngerasain Kalau ternyata Dulu aku tuh Kayak gitu banget Dan seneng aja Kalau sekarang Bisa kayak gini Cisanya positif banget Weh Iya terima kasih ya Tapi kadang ada gak enaknya juga Kok jadi orang yang terlalu positif Tapi aku bisa ngakuin Kalau misalnya aku orang yang positif Itu iya Cuma kadang Jangan diliat enaknya doang Karena ada gak enaknya juga Gitu Ada enaknya Ada gak enaknya Enaknya Enak gak enaknya Enak gak enaknya Enaknya gini Karena ya Ya pasti gitu Kita punya pikiran yang positif kan Maksudnya Apa-apa tuh ya Diliatnya tuh Dari sisi baiknya Gitu Terus Habis itu Kalau punya Pemikiran positif tuh Enaknya Menurut aku ya Jauh lebih Mikirin tujuan Gitu Daripada mikirin hal-hal gak penting Terus jadi lebih realistis juga Terus gak Gak ngelihat Suatu hal tuh dari salah satu pihak Gak ngelihat suatu hal tuh dari salah satu kacamata Itu sih enaknya Cuman gak enaknya tuh Kalau punya pemikiran terlalu positif Kadang Agak susah untuk berdamai sama diri sendiri Ngerti kan Misal gini Kadang kayak apa yang kita pikirin sama yang kita rasain tuh beda Misal Aku lagi sedih nih Tapi Otak aku tuh ngerasa kalau Enggak Kamu tuh gak sedih Ini tuh Kamu tuh Bisa ngelewatin ini Gitu Tapi kadang badan kita tuh ngerasa ya Kayak aduh aku sedih Aku capek Ngetikan Itu gak enaknya Kayak Susah berdamai dengan diri sendiri Ya Emang ada positif negatifnya Karena Karena terlalu positif juga gak enak Kayak Susah menerima suatu hal yang Sebenernya yaudah itu Gak apa-apa Suatu hal yang Oke Eh Eh bagaimana ya Suatu hal yang gak oke Tapi Diri kamu tuh Diri kamu tuh terus mengokekan itu Dan kadang itu tuh gak sadar gitu loh Merti gak sih Gak sadar lama-lama numpuk Lama-lama numpuk Udah deh Jeder Baru ngeh Oh ternyata selama itu Selama ini tuh sebenernya gak oke ya Gitu Baik boleh Tapi jangan banget Iya Kayak gitu Otak sama hati suka berdebat Bener banget Otak sama hati suka berdebat Kayak bertolak belakang Iya kayak bertolak belakang Karena otaknya udah terlalu positif Bukan terlalu positif ya Gak sih Kalau menurut aku tuh Gak ada sih orang yang Otaknya positif muru Bukan Terlalu positif Cuman berusaha ngeliat semuanya Dari positifnya Nah gitu Cuma kan kadang Kalau secara realistis Emosi yang kita rasain Kan gak kayak gitu Gitu loh Pernah gak sih Berantem sama isi pikiran Aduh Sering dulu mah Dulu sering banget Dulu sering banget Dan jatuhnya malah kayak jadi Memaksakan diri gitu loh Dan capek mikir Jatuhnya Pengen istirahat nih badan Cuman gak bisa otaknya tuh mikir Mulu Dulu sih sering Sekarang mah Sekarang gak ngerti sih Cara ngatasinnya Udah mulai pelan-pelan Paham Jadi ya ya Udah jalanin aja Overthinking ya Bukan ke overthinking sih Tapi lebih kayak ke Bukan Kalau overthinking kan tuh Kayak cuman pikiran Dalam doang kan Cuman Apa ya Lebih ke Lebih ke Aduh susah jelasinnya Susah guys jelasinnya tuh Kalau dalam kata-kata Gak bisa diungkapin Karena Kayak perasaan gitu Gak bisa diungkapin Asik Terlalu memaksakan dewasa Bukan terlalu memaksakan dewasa Cuman Selalu memaksakan keadaan Gitu Tapi kadang Kayak gini nih Yang bisa bikin kita jadi dewasa Ngerti kan maksudnya Ngerti gak maksudnya Karena kita memaksakan keadaan Karena kita memaksakan keadaan Tapi tanpa sadar juga Itu yang bikin kita tuh Jadi dewasa Secara overall Tanpa kita memaksakan dewasa Ya itu sebenernya udah proses Buat kita jadi dewasa Gerti kan Dibaksakan dewasa Karena keadaan Iya betul Tapi tujuan utamanya Bukan ada dewasa ya Tujuan utamanya tuh Ya karena keadaan Gitu loh Jadi kita belajar Buat jadi dewasa Iya betul sekali gitu Dewasa tuh gak enak Enak tau Maksudnya jangan takut gak sih Buat jadi dewasa Enak guys Apa enak sih Dia jadi anak kecil terus Yang gak tau apa-apa Yang hidup tanpa tujuan Happy-happy aja Itu malah menurut aku Lebih membahayakan Maksudnya kayak realistis aja lah Kalau emang waktunya kamu udah dewasa Yaudah gak usah takut Gitu Lebih bahaya lagi Kalau kamu udah dewasa Tapi kamu gak dewasa Itu Lebih bahaya Aku malah lebih takut Takut tambahan dewasa Tapi kadang capek Iya sih capek Namanya juga hidup Kalau gak capek Gak selu Kalau gak capek Artinya kamu belum bekerja keras Sewa Dewasa kadang lelah juga Iya emang lelah Gak capek Kompleks juga ya pemikiran disani Widih Aku sebenernya suka memikirkan hal-hal kayak gini guys Ini coba kalian tanya siapa tau Nanti aku bisa Meluapkan pikiran aku Bukan pikiran Bukan pikiran Cara pandang aku Perspektif Anak pertama Dewasa Nanggung gue banyak Subhanallah Semangat ya Anak pertama Susah gak sih Tapi kadang itu tuh Ini tau Kayak udah Apa ya Skeptis Skeptis tuh apa ya Bener gak sih skeptis Kayak udah Orang-orang Indonesia tuh Udah menanamkan kayak gitu Itu salahnya sih Anak pertama tuh pasti bebannya Paling berat Padahal sebenernya ya gak juga guys Setiap orang tuh Sebenernya punya beban juga Karena ujung-ujungnya kan dia akan Hidup dengan dirinya sendiri kan Jadi jangan Takut buat Bukan takut sih Jangan terlalu khawatir Atas hal-hal yang kayak gitu Stigma Iya betul Stigma maksudnya Skeptis tuh apa ya Aku lupa Kok tiba-tiba aku ngomong skeptis Stigma maksudnya Stereotype Gimana hadapin orang toksik Ya gak usah dihadapin Kenapa harus dihadapin Udah tau toksik Gimana usah dihadapin Ini gak sih Merubikan diri sendiri Sayang Kasih lacun aja Parah banget Kasih lacun Cara redam emosi Adalah Berpikiran Punya pikiran Terbuka Menurut aku ya Pemikiran itu yang Terus sempit Tarik nafas buang Suka Cik kenapa Orang lain bisa Aku enggak Kenapa orang lain bisa Aku enggak Karena Kamu bisa Orang lain Enggak bisa Gitu aja sih Lihatnya Emang ada Beberapa hal yang kadang Dia bisa Aku bisa Tapi aku bisa Dia enggak bisa Itu normal sih Ini konsolnya gratis kan Bayar ya Nanti Ini aku udah ngomong Berapa kali nih Jadi kalian bayar Karena kamu punya Hal yang Iya Karena kamu punya Hal yang orang lain Enggak bisa Begitu juga Sebaliknya Tenang aja Amin Amin Kenapa gak suka ramai Bentar ini kok emang nge-lag Kenapa gak suka rame Kenapa gak suka rame Karena terkadang memang ada tipe orangnya Seperti itu sih Aku juga kadang gitu kok Aku kadang gak suka rame juga Tapi kadang ada di masa Dimana aku Butuh orang sekitar juga Dan gak salah Berarti emang bukan tipe Kamu bukan tipe orang yang suka rame Gak apa-apa Mau mandi tapi Chanit belum keren jarum Ih mandi dulu jenet Masa sih jenet belum mandi Cara ngilangin overthinking yang berlebihan Waduh susah sih Karena itu kayak udah Gimana ya kadang kita gak bisa mengendalikan pemikiran kita Gak sih Dan Mau bilangin jangan dipikirin juga Mustahil gitu Pasti dipikirin Jadi Jadi Ngelangin overthinking yang berlebihan adalah Reset Asik Reset dulu nih Emang harus mikir lagi sih Tapi mikirnya tuh bukan mikir Overthinking Tapi mikir reset nih Kayak misal Ada suatu masalah A A ini Ketika aku memikirkan ini Apa ya dampaknya gitu Apa ya yang aku dapet Apa ya orang rangsain Kayak gitu loh Jadi Kayak kamu Dalam pemikiran kamu tuh Memilah-milah Istilahnya Mikirnya tuh bukan mikirin ke suatu masalah itu Tapi Memilah-milah gitu Itu nanti lama-lama bisa belajar buat gak terlalu overthinking Bongkar otak Iya gitu Kayak bongkar otak Karena kalau orang overthinking tuh Mau dibilangin jangan overthinking ya Gak bisa Gak bisa guys Karena itu pikiran Kita kadang gak bisa mengendalikan pikiran itu Cara menghindari overthinking Adalah ingat ayang Katanya Waduh Ayangnya mana nih Gak punya ayang Ayo dong Eh tadi aku live jam berapa ya Lama banget gak sih ini Udah lama banget guys Udah lama banget guys Udah lama banget Jadi punya pemikiran yang lain Itu Emang itu penting guys Makanya Kayak Kalian semua yang mendengarkan ini Harus banget punya pengikiran yang terlalu buka Jadi gak melihat suatu hal itu dari sisi Salah satu sisi aja Surum radio emang selalu menarik Tuh kan Aku lebih suka surum radio Karena aku bisa lebih ngomong santai kayak gini Karena kalau udah pakai Muka gitu kan Kadang aku orangnya kan masih suka gak terlalu pede Jadi pasti aku tuh masih suka mili-mili gitu Cuma kalau radio kayak gini tuh lebih ngobrol Karena aku lebih seneng Kalau pakai muka gitu-gitu Aku kayak masih Aduh Takut nih Lebih banyak takut salah ngomong ya Cuma kalau radio gini kan santai Santai banget Bikin podcast dong Oh iya bikin podcast sih seru ya Enak ya Tapi temanya sih yang susah Golongan darah A Libra Aku bukan A loh Aku Kalian Eh coba Eh udah aja deh golongan darah aku di website Golongan darah aku B Bukan A Cuma orang-orang pasti selalu ngila aku A Terlalu aku B Lo bukan A Bukan aku B Profile showroom juga ada Iya ya Ada Makanya deh coba kalian tuh dengerin Dengerin apa Dengerin Showroom-showroom radio aku Kalau aku lagi ngomong-ngomong Yang serius kayak gini Yang begini tuh pasti radio Pasti kalau lagi Video tuh Ya ada tapi jarang Lebih sering radio Kayak gini Aku A Wih banyak kayak yang A disini Ada juga kok Iya ada Cuman gak banyak Iya sedikit lah Karena kalau radio gini Bisa sambil berpikir O Oh ada O juga ya Wih banyak juga O Mamaku apa ya Mamaku O Papaku AB Kalau tipe melankolis atau apa Aduh aku tuh dulu pernah cek kan Ada melankolis Sanggungin Ada apa lagi Ada empat ya Aku lupa banget itu dulu Aku pernah cek tapi aku lupa Kolelis Iya ada kolelis Plagme Plagmetis Plagmetis Melankolis Kolelis Sanggungin Aku lupa Aku lupa Aku lupa pernah cek Tapi aku lupa Cek kayak gitu Dimana ci Dimana ya Aduh dulu aku Waktu sekolah Udah lama banget Pernah di cek Cuman aku lupa deh Kalau sekarang itu ceknya dimana ya guys Aku pengen cek juga sih Jadinya Jadi pengen cek juga Aku Google Cek di lemari Ya nanti dicari di lemari ya guys Apa-apa orang mendengarkan podcast Iya seru ya bikin podcast Nanti ngomongin apa ya Ngomongin apa ya Podcast Sesi konsul berbayar Bayar dong Bayar ya ini kalian Kalian bayar nih Random aja Iya ya Harusnya ngomongin random gitu Asik sih Sudah kuat Bener-bener Bisa serius Bisa bercanda Emang harus kayak gitu guys Jadi orang Jangan serius-serius Jangan bercanda terus Harus tahu Kapan bercanda Kapan serius Tentang kerja dan pendidikan Tentang kerja dan pendidikan Thank you Sharing-sharingnya Sama-sama Tapi kalau ada apa-apa Sharing lagi aja Aku suka Kalau sharing-sharing Lagi sharing-sharing kayak gini Tentang kehidupan Tentang Apa Cara pandang Perspektif Suka Besok Tentang dunia perkuliahan Oke Boleh Tapi aku sering ngomong deh Kayaknya Kalau tentang Dunia perkuliahan Tapi ya Gak apa-apa deh Kalau emang Mau dibikin Ngomongin Dunia perkuliahan Ini udah sering Gak bisa aku Jangan nanti aku inget skripsi Inget skripsi Gak tuh Masa remaja Ih seru banget tuh Ngomongin masa remaja Boleh Ngomongin masa remaja Self reminder Self reminder Boleh Aduh Ngomongin masa remaja tuh Apa ya Kompleks Terlalu banyak Ngomongin impian di masa depan Aduh Takut deh Kalau ngomongin impian Karena belum Kesampaian Jadi takut Udah Diomongin Tapi gak kesampaian Ngomongin Ngomong tentang Tanggung jawab Ih seru tuh Tentang tanggung jawab Boleh E 15 minit lagi ya Selesai guys Setengah 12 deh Nanggung Cici dulu cita-cita Atau kecil apa Cita-cita pertama aku itu Jadi dokter hewan Pertama banget Maksudnya cita-cita yang Kayak Pengen aku Tuju Dokter hewan Kenapa tuh Karena aku dulu suka Hewan Aku suka binatang Banget Kan dulu aku tuh punya Sempat punya Kucing Sempat punya Kelinci Sempat punya Marmut Sempat punya Burung Ikan Hamster Banyak banget deh Aku emang suka Sama Hewan Ceritain kenapa Pilih jurusan ilkom Karena tadinya Memang jurusan utama aku Tuh bukan ilkom Guys Pertama tuh aku Pokoknya pilihan aku tuh Antara psikologi Bisnis Dan Ilkom Iya itu Kenapa ilkom Karena Itu aku mikir lagi Berulang-ulang kali Kan aku menjalani kuliah Ini kan sampai JGT48 Aku pengen Sesuatu ilmu Yang aku perlukan Itu pada saat itu Berguna buat aku Dan juga berguna buat JGT48 Ketika aku Jalani JGT Dan waktu itu Aku ngerasa Apa ya Ilmu komunikasi Emang yang paling cocok Karena kan waktu itu Aku juga Anaknya gak sepede itu kan Gak bisa ngomong juga Orangnya tuh takutan gitu Jadi I think Kayak itu penting Jadi yaudah Tapi sekarang Aku tertarik Pengen belajar Bisnis Ilmu mencintaimu Iya dong Ilmu mencintai seseorang Ada gak sih Pengen deh Jangan direk tuh Ini amin Amin banget Gimak deh Katanya Gimana Gimana Cantik sih Tapi saya gak tidur Nanti ya Ini selesai Jumlah 12 Di Nanggung Cerita horor dong Aku tuh Alhamdulillah Gak pernah Gak pernah Gak pernah ini sih Gak pernah Gak pernah Gak ada cerita horor guys Alhamdulillah banget Aku bersyukur Aku gak pernah ngerasain Sampai subuh Cape gak sih Sampai subuh guys Ini Agak Ngadet-ngadet Ya Koko udah bubuk Kayaknya Iya Koko udah bubuk guys 10 menit lagi ya Iya 10 menit lagi Cici Kalo bangun jam berapa Tergantung sih Tergantung Aku tidur jam berapa Tergantung Besok kagetannya apa Tapi sih Sebisa mungkin Aku tidur Saal itu Ya Normal lah 6-8 jam Karena aku kalo tidur Kelamaan juga Suka Apa Bangun-bangun malah Bengep gitu loh Mukanya Bengkak Malah capek Suka sarapan apa Aku udah jarang sarapan Sekarang Enggak Jarang sarapan Kelamaan tidur Iya Kelamaan tidur Juga Enggak enak kan Jangan diet-iet Ya Turun lah 3 kilo Spirit ritual Spiritual di pagi hari Ritual aku dipake hari Itu Pertama Check handphone Sudah pasti Pasti gak sih Matiin alarm Cek handphone Sikat gigi Cuci muka Sisiran Habis itu Minum air putih Minum susu Udah Gitu aja sih Cep handphone Wajib Iya Kadang aku suka Cek handphone Itu Cek schedule Aku suka Tiba-tiba Ada tambahan Schedule apa Cross check aja Takutnya ada Apa Gimana Jadi ya Gitu deh Cuma Kalo Misalnya Mau pergi Gitu Pasti Aku suka Beli roti Kalo gak Beli minuman Beli roti Sama Beli minuman Semangat Yang lembur Anhar Gak mandi Ada gak sih Kayak Yang tipenya Kayak aku Aku gak bisa Habis bangun tidur Langsung mandi Malah Karena kayak Badannya Ngerasa Belum full kan Belum Belum Apa ya Belum Nyawanya Mau kumpul Jadi malah Ujung-ujungnya Habis mandi Itu Dia tetep Ngantuk Jadi aku tuh Lebih tipe orang Yang Bangun Terus udah Ngapa-ngapain dulu Sebentar Agak semangat Dulu bentar Baru mandi Nah nanti Kalo udah mandi Baru deh Keliatan segar Gitu Kalo aku Bangun Langsung mandi Aku gak bisa Gak bisa banget Malah ujung-ujungnya Tetep Ngantuk Sama Iya kan Aku kayak gitu Aku gak bisa Kalo aku Mesti sarapan Oh gitu ya Jauh banget ya Orang-orang Mesti sarapan Kalo aku Minum aja Udah cukup Minum Minum susu Sarapan dulu Atau mandi dulu Aku Tergantung sih Kalo dulu Beda sih Aku berubah sih Kalo dulu Sebelum aku masuk CKT 48 Mandi dulu Baru sarapan Sekarang Tergantung Kalo Di rumah aja Aku sarapan dulu Baru mandi Cuma kalo pergi Ada kegiatan Aku mandi dulu Baru sarapan Gitu Kebanyakan tergantungnya nih Iya maaf ya Saling digantungin Soalnya Halo Hei katanya Siapa yang gantungin Siapa sih Ada gak sih Kalian yang Menggantungin aku Bilangin-bilanginnya Gantungin Aku bercanda Gak Itu cuman Asal cepos aja I know I know Siapa tuh I know Apa sih Tau apa Takut Besok Aku mah Shorm lagi ya Guys Besok Besok Jorm Besok Hari apa sih Jumatnya Besok Hari apa ya Jumatnya Jisi pernah dikhianatin Pernah Yang bilangnya Oksinya Satu Tapi Oksinya Banyak Showroom radio Sama member lain Emang bisa ya Kalau showroom radio Sama member lain Tema tentang remaja Oke Besok temanya Tentang remaja ya Besok temanya Tentang remaja Sering-sering podcast Iya Aku lebih seneng Kalau ngomong Kayak gini Lebih seneng Ngomong Ngomong Aku bacain ini dulu ya Guys Live ranking Nomor 1 Regita Makan Siap Regita Makasih Regita Ada Fauzi Si burung hantu Hai Fauzi Si burung hantu Cuk banget Aku tanya Tutup botol Makasih Tutup botol Ini Kak Agnes ya Makasih Kak Agnes Ada Kak Mulia Ih Kak Mulia Apa kabar Kangen deh Kakaknya Lalisa Hai Kakaknya Lalisa Sehat-sehat Cik Thank you Ada Alsagiape Terima kasih Alsagiape Lucu sekali Itu avatarnya Burung hantu Nggak sih Bayame Cishani Hai Bayame Cishani Maksudah Video TikTok Kamu Ada di Fyp Aku Aku Lihat tuh Kamu Kayak ngecut-cut Video gitu kan Thank you ya Guguma Bismillah Disampah Cishani Hai Guguma Lucu banget Guguma tuh Bahasa Korea Nggak sih Ubi Gitu kan Artinya Ubi atau Apa ya Ubi atau Kentang ya Vim J Hai Vim J Sabtu live streaming Makasih ya Kak Vivi Makasih udah nonton Adam Hai Adam Cuman avatarnya JKT banget nih Wadi Makasih Kak Wadi Ada Kak Listiani juga Thank you Viafanya Shani Dapet Ada Igi Kangen Shani Hai Kak Ilgi Makasih juga Aku kangen juga Siero Tapi malu Makasih Sehun Sayang Shani Hai Sehun Apa kabar nih Sehun Kangen Sehun deh Jenet Makasih Jenet Shani cantik banget Gels Aduh bisa aja Makasih ya Tapi masih banyak Kalau lebih cantik kok Tenang Ada Jew MPA Hai Jew MPA Apa ini wajahnya Jew Mpa Jew Mpa Jum Mpa Oh Jum Mpa Bacanya Astaga Ada Mantang Makasih Mantang Ada Oh Lesi Li Hai Oh Lesi Li Ada Elvira Kangen Cishani banget Makasih Elvira Kangen juga You Girl Thank you Ada Muka juga Thank you Red Leo Makasih Makasih Sampai ketan Makasih Aldin Hai Kak Aldin Dapet tiket dari Sabtu Thank you Kak Aldin Sampai ketemu ya Citra Hai Citra Ada Bunglon Forget Makasih Bunglon Tezuka Makasih Shima Makasih Shima Ayo skripsinya Yuk kerjain yuk Shima yuk Botol Kecap Hai Botol Kecap Makasih Ada 7 Januari Ada Hilwa Husna Bucin Cishani V Aulia Thank you Damar Sabdo Mas Tony Laini Makasih Azzy juga Guys komennya kok nge-like sih Sebentar ya Takut nih Kalau mau di-end Takutnya Kenapa-napa Nah Even Kenapa-napa